Kenapa memutuskan untuk studi lanjut? Padahal kan di sini kamu bisa berpeluang untuk jadi PNS lebih cepat begitu. Akhirnya saya pilih kayak Australia. Halo kawan muda, selamat datang dalam Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda bersama saya, Filemon Christian Waroy. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat luar biasa. Di sini sudah hadir bersama saya, Pak Dekan Fabio, Bapak Nur Salim. Halo Pak Nur Salim, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat Mas Filemon. Ya, Alhamdulillah. Dan juga tidak kalah menarik dan inspiratif, di sini sudah hadir bersama kami, salah satu mahasiswi, Alumi Uni Muda, sudah ada Kak Luciana Wamsiwar. Halo Kak, apa kabar Kak? Halo, Tuhan, kalau baik. Halo Pak. Halo, Kristina. Baik, Kak Luci, di sini kami minta waktunya Kak Luci sebentar untuk ingin ngobrol-ngobrol santai nih Kak, mengenai pengalaman Kakak selama di Uni Muda dan juga selama mendapatkan beasiswa LPDP ini Kak. Nah di sini, oke, kita langsung saja ya Kak Luci ya. Sebelumnya nih, Kak Luci akhir-akhir ini nih, ada bikin apa nih Kak Luci? Kalau boleh tahu? Akhir-akhir ini selama sudah empat bulan ini hanya tinggal di Bandung, ikut pengayaan bahasa yang dibuat sama LPDP. Jadi sudah start dari bulan Oktober sampai sekarang sudah kebeluang. Wah, jadi sedang ikut kelas bahasa ya? Ya, jadi setiap harinya begitu. Dari pagi jam 8 sampai pulangnya jam 4 sore. Wah, itu ditanggung semua itu Kak, kalau boleh tahu? Ya, ditanggung jawab sama LPDP fully funded. Wah, luar biasa. Mungkin kita langsung ke belakang dulu ya Kak Luci. Kak Luci ini kalau boleh tahu nih, alumni dari Prodi mana nih Kak Luci? Saya dari dulu fakultas pendidikan dan keguruan ilmu keguruan Universitas Pendidikan Muhammadiyah, tapi sekarang sudah diganti ya. Jadi fakultas pendidikan bahasa dan... Fakultas pendidikan bahasa sosial dan olahraga. Kalau saya dari pendidikannya pendidikan bahasa Inggris. Jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kak Luci ini alumni tahun berapa Kak? Kalau boleh tahu? Saya baru lulus 2021. Wah, berarti tergolong baru ya? Tergolong baru juga ya Pak? Betul ya. Ya, betul. Luciana ini termasuk fresh graduate yang beruntung sekali ini. Dan ini beberapa kali saya sampaikan ke Luci untuk terus termotivasi supaya bisa melanjutkan studinya. Dan Alhamdulillah, ini kalau orang Papua dia dengar-dengaran. Ya, betul. Alhamdulillah dia bisa mengikuti proses. Dan ada satu lagi sebetulnya, Desi. Dan kami sangat bersyukur sebagai dekan di Fakultas Pendidikan Bahasa. Ini mengharumkan Fakultas Prodi dan sekaligus Uni Muda. Filih. Baik. Kak Luci mungkin bisa cerita-cerita sedikit gitu mengenai pengalaman kakak di mana kakak mendapatkan informasi mengenai beasiswa LPDP. Afirmasi ya kak? Iya. Ya, mungkin kakak bisa ceritakan sedikit seperti itu. Itu pas sudah selesai wisuda tahun 2021 itu Desember. Jadinya itu belum terima ijasa. Sedangkan informasinya itu sudah dibagikan sama Bapak Dekan dari bulan Februari di grup alumni FKIP. Wah, luar biasa. Jadinya itu masih sempat kumpul-kumpul niat nih. Waduh, ijasa dengan transkrip ini belum ditangan. Bagaimana mau datang? Iya. Selama dari Februari sampai Maret itu pergi ke Rektoran duduk sambil tunggu ijasa karena masih belum dapat tanda tangan kan dari Pak Rektor. Jadinya harus tunggu. Selama dari akhir bulan Februari itu sampai awal Maret akhirnya dapat nih ijasa dan transkrip nilai. Setelah itu lengkapi persyaratannya sambil hubungi Pak Dekan ini. Pak, ini persyaratannya nih masih semuanya sudah lengkap sisa recommendation letter dari akademisi jadinya langsung saya hubungi Pak Dekan itu jam 8 malam kalau tidak salah. Jadinya saya punya jam-jam hubungi Pak Dekan puji Tuhan Bapaknya baik. Tengah malam terus dan Bapak sangat-sangat baik sehingga Bapak bisa responnya juga cepat jadinya dari jam 8 malam Bapak langsung kirimnya jam 9, jam 10 begitu. Akhirnya lengkap sudah persyaratan saya. Jadinya awal dapat informasinya itu daripada kan kirim ke grup kami alumni FKIP jadinya dari situ langsung saya mulai baca-baca lengkapi persyaratan semuanya dan saya apply jadinya seperti begitu. Luar biasa sekali ya. Jadi dapat informasinya nih langsung dari dekan Fabio sendiri ya. Iya. Saya kira mungkin cari-cari sendiri seperti itu. Jadi terus juga Bapak ini bagaimana tuh Pak tanggapan Bapak pas Lucy menghubungi Bapak tengah malam tuh jam 8 ya. Jadi Lucy ini bikin kaget ya. Iya. Tidak terduga dan sebetulnya waktu itu saya memang mengharapkan banyak alumni untuk turut mendaftar dan Lucy ini salah satunya yang mengambil peluang ini Mas Belemon. Dan tengah malam dia memang menghubungi lalu memberikan permintaan untuk rekomendasi. Kalau untuk rekomendasi kami cepat saja. Siapa saja yang mau melanjutkan studi atau mengikuti program-program di luar negeri kami akan memberikan rekomendasi dengan sangat cepat. Begitu Mas Belemon. Biasa sekali. Karena ini kebanggaan kita. Apalagi Lucy menjadi putra daerah ya yang kemampuan bahasa Inggrisnya juga bagus. Bahkan pada saat kuliah Lucy ini sangat komunikatif sekali. Komunikatif? Ya komunikatif. Bukan hanya terhadap rekan-rekan saja. Tetapi dengan dosen-dosen, dengan pimpinan itu sangat komunikatif. Ini salah satunya menjadi potensial dia untuk bisa mendapatkan peluang-peluang yang saat ini dia raih. Begitu Mas Belemon. Wah luar biasa sekali ya. Jadi kesigapan dari Bapak Dekan juga dosen-dosen dalam melayani mahasiswa begitu ya Pak? Sangat luar biasa sekali tadi. Seperti contohnya Kak Lucy tadi. Nah mungkin Kak Lucy ini kan ada perbedaan antara beasiswa LPDP regular sama yang afirmasi nih Kak. Mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit perbedaannya. Mungkin jelaskan saja yang afirmasi punya seperti itu. Kalau kita yang afirmasi terlebih khusus yang sekarang putra-putri asli Papua, persyaratannya itu sangat mudah. Makanya kami bisa mendaftar. Contohnya, seperti mereka tidak mempersyaratkan kita untuk punya sertifikat bahasa Inggris untuk pada saat pendaftaran untuk administrasinya. dan juga harus melampirkan surat keterangan kalau kita nih asli Papua. Seperti begitu. Dan yang ketiga itu persyaratannya juga apa harus melampirkan surat rekomendasi itu sama tidak ada syarat IPK juga dari S1-nya. Jadinya untuk kita yang putra-putri Papua ini sangat mudah sekali. Dipermudah sama LPDP. Dan bersyukurnya saya bisa dapat juga sih karena itu. Dipermudah seperti begitu. Dan juga kalau untuk yang putra-putri Papua, selain persyaratannya juga, mereka sangat ingin untuk mengembangkan ini. mengembangkan sebuah inovasi baru nih untuk putra-putri asli Papua yang ada di tanah Papua. Sehingga mereka mempermudahi jalannya kita supaya semakin banyak yang mendaftar, semakin banyak juga peluang untuk mengembangkan potensi-potensi pemuda-pemuda asli Papua. Selain itu, mungkin yang membuat banyak yang ragu-ragu untuk mendaftar itu karena mereka pikir harus ada persyarat sertifikat bahasa Inggris, harus IPK-nya lebih dari 3, berapa-berapa. Sedangkan saat ini tidak ada persyaratan seperti begitu. Kita hanya perlu menulis SI sebanyak 1.500 sampai 2.000 kata. Terus itu saja mungkin memperberatkan mereka. Sedangkan yang lainnya sangat mudah sih. Menurut saya. Berarti Filemon juga berpeluang ini mendapatkan afirmasi nanti kalau sudah lulus. Amin, amin. Jadi, betul-betul sangat dipermudah ya. Jadi, dari sertifikat bahasa Inggris tadi tidak diperlukan. Itu padahal itu LPDP itu tergantung sangat ini sekali pada sertifikat itu ya bahasa Inggris. Biasanya. Kayak kemarin itu ada teman saya, intinya kakak tingkat saya, itu tuh kurang, cuma kurang 50 poin saja Pak untuk dia bisa keluar negeri. Skor tofelnya. Tapi, ternyata tidak mungkin kan. Jadi, diambil dalam negeri saja. Seperti itu. Bagaimana kalau Lusi tadi, saya dengar juga ada pembuatan SI ya kak? Nah, itu tuh menurut kakak tuh pembuatan, maksudnya pembuatan SI untuk daftar LPDP PRFMAS ini dia. Seperti apa kak? Kakak punya klik dan tips mungkin untuk kita semua di rumah? Itu, mereka lebih tergantung ke background pendidikannya kita sekaligus. Dari SI-nya tuh mereka hanya meminta kita untuk menulis rencana studi, rencana kontribusi kita setelah mengikuti. Setelah mengikuti beasiswa ini, kita kembali akan membuat apa? Terus, maaf. Ya, teruang bakat. Rencana studi, terus rencana kontribusi, seperti begitu. jadinya kita hanya perlu menulis SI-nya tuh dimulai dari background-nya kita dulu, pendidikan, pengalaman, mungkin ada pengalaman-pengalaman organisasi, sampai mungkin ada pengalaman hidup dari kecil yang kita masukkan ke dalam SI tersebut. Setelah itu, rencana studinya, terus komitmen, sama kontribusi setelah kita mengikuti beasiswa ini. Oh, iya, baiklah. Oh, jadi, iya, jadi LPDP itu memang kan memberikan beasiswa, tapi kita harus balik lagi membangun daerah tempat tinggal kita ya, Kak. Nah, boleh tahu tuh dari kakak tulis apa di kakak punya SI waktu kontribusi untuk kontribusi pas selesai kuliah? Setelah itu, karena pengalaman volunteer-volunteer sorong kan, terus ada beberapa daerah-daerah di bagian sorong tuh mungkin kampung-kampung Fokoda, seperti Uni Muda, sudah buka pendidikan paut di kampung Fokoda di SP. Ya, yang buat saya tertarik, karena di sana anak-anak banyak yang kadang malas ke sekolah karena pikir mungkin sulit. saya ingin coba untuk buat suatu metode di mana mungkin saya bisa belajar dari luar negeri, metode-metode pendidikan bagaimana supaya bisa menarik anak-anak tersebut datang untuk bersekolah di sekolah yang sudah disediakan oleh kampus. Yang saya tulis. Ya, baik. Luar biasa sekali ya kalau disini. Jadi, mungkin kita lanjut. Mungkin pada saat tes, mungkin kakak bisa menceritakan tahapan-tahapan tes dari LPDP afirmasi ini, kak. terutama yang ke luar negeri ya? Semuanya sama sih persyarat E. Tahap-tahap pendaftarannya semuanya sama. Mau yang dalam negeri ataupun luar negeri semua sama. Jadinya tuh ada tahap seleksi pertama tuh administrasi. Administrasi setelah administrasi kalau lulus kita lanjut ke tahap berikutnya itu tahap skolastik. Itu kita akan menjadikan beberapa-beberapa soal yang diberikan dalam waktu tertentu juga dan juga kalau kita lulus kita langsung masuk di seleksi subtansi. Subtansi itu yang seleksi wawancara. Dan kita akan mendapat tiga dua sampai tiga interviewer. Selama berapa lama wawancaranya harusnya? Wawancaranya waktu itu saya satu jam Bapak. Satu jam. Dari jam 6 oh tidak dua jam dari jam 6 sampai jam 8 malam. Wawancaranya melalui virtual ya? Iya. Timnya yang wawancara ini internal dari LPDP saja atau ada juga yang dari luar? Internal dari LPDP. Internal ya? Ada yang psikologi terus kemahasiswaan mungkin dari organisasi itu waktu mereka tidak sempat perkenalkan background-nya. Sama ada yang menanyakan tentang hal-hal yang terkait yang kita sudah tulis di SIA-nya kita CV-nya kita semua yang di administrasi itu. Agustina kenapa memutuskan untuk studi lanjut? Padahal kan di sini kamu bisa berpeluang untuk jadi PNS lebih cepat begitu seperti kawan-kawan yang lain kenapa tidak termotivasi langsung daftar PNS saja begitu? Tidak tahu ya Bapak tapi sebenarnya setelah itu memang sudah rencana untuk mau lanjut tes pegawai cuma karena di Kabupaten Sorong kebetulan masih belum ada pembukaan untuk CPNS jadinya saya hanya mencoba saja untuk mendaftar beasiswa ini dan ternyata dari percobaan-percobaan itu saya dapat ya berarti prosesnya menyenangkan ini ya jadinya waktu itu setelah dapat ijasa juga ada dua program yang dibukakan jadi LPDP sama Elta jadinya daftar keduanya dapat dua-duanya sampai seleksi juga sudah ikut dua-duanya dan akhirnya dua-duanya dapat lagi Elta sama LPDP jadinya harus pilih salah satu mau ambil yang mana Elta atau LPDP karena kalau Elta hanya tiga bulan kursusnya sedangkan kalau LPDP langsung lanjut tes dua jadi sudah saya pilih LPDP saja luar biasa ya oke mungkin kakak mungkin bisa menceritakan mungkin memang kakak punya selain impian yang tadi yang kakak tulis di esainya kakak selain itu kakak punya impian apa lagi untuk Papua terutama yang saya mau di Papua itu harus ada anak-anak asli Papua atau pemuda-pemuda asli Papua yang bisa mengajarkan anak-anak Papua bukan hanya teman-teman dari luar kota mungkin dari Maluku Sulawesi Jawa mereka yang datang mengajar tapi saya maunya kita sendiri asli Papua yang bisa mengajar dan mengembangkan potensi-potensinya anak-anak asli Papua yang ada di atas tanah Papua itu saya suka cita betul luar biasa luar biasa cita-cita mulia yang perlu ditiru oleh HDD tingkat nanti betul sekali nah mungkin nih kak Lusi kan tadi saya ada dengar-dengar kak Lusi ini pernah ke Jerman mungkin itu kakak bisa ceritakan mungkin sedikit mengenai pengalaman kakak ke Jerman itu bikin apa seperti itu jadi awal mulai program yang ke Jerman ini juga tuh pas lagi susun skripsi kita coba daftar itu juga pakai surat keterangan lulus karena waktu itu baru yudisium iya ya jadi coba daftar itu juga menulis esai dan mereka membuka program itu untuk menjadi pelayan-pelayan gereja di Jerman jadinya nanti petinggi-petinggi gereja yang ada di seluruh dunia dari Papua seperti sinode dari tanah Papua terus persekutuan gereja Indonesia yang ada di Jakarta semuanya datang untuk mengikuti sidang tersebut dan kita dipanggil ke sana pemuda-pemuda ini untuk membantu penitia inti menjalankan sidang tersebut jadinya kami yang terlebih dahulu berangkat ke Jerman pada saat sebelum para petinggi gereja datang kita berangkat sekitar bulan Agustus 2021 kegiatannya selama tiga minggu di Jerman jadinya pas di sana juga kami dibagi menjadi beberapa kelompok ada yang di bagian catering team network zone terus ada Brunen Brunen itu untuk membantu disabilitas dengan misalnya kalau saya masuk di catering sama network zone jadi network kalau net catering sudah tahu kan gunanya untuk kalau network zone itu kita membuat persiapan sebelum mereka melakukan live streaming jadinya kami menyiapkan tempat-tempatnya terus kamera-kamera semuanya kami siapkan lalu sebelum para tamu undangan datang kami sudah mempersiapkan semuanya jadinya kami membantu panitian untuk menjalankan acara tersebut dan pengalaman yang buruk juga tuh pada saat mau berangkat ke Jerman ada alami kendala yang banjir besar di Sorong oh itu waktu banjir-banjirnya ya ya jadinya mau naik motor semua motor tolak bilang tidak bisa karena takut yang gelam jadinya naik track pakai mobil tetangga adik syukurnya si adik ini mau mengantar sampai di bandara dan itu memang saya salah satu yang membuat seluruh peserta pusing di Jerman sampai panitia semua pusing kalau gak jadi berangkat berarti nama lu sih tidak sampai Jerman ya karena saya pikir juga mereka sudah bayar semuanya biaya selama pergi ke sana pokoknya fully funded jadi hotel pesawat terus tiket kereta selama di Jerman semua ditanggung sama mereka ya Lucy untuk studi lanjut ini negara pilihan Lucy apa saja pertama pas mau daftar inginnya ke Jerman tapi karena ke Jerman itu harus ada sertifikat bahasa Jerman juga jadinya belum bisa terpaksa bukan terpaksa sih akhirnya pilihnya ke Inggris sama ke Australia dipikir-pikir lagi dan dapat banyak masukan karena di UK biaya hidupnya mahal akhirnya saya pilih ke Australia Australia ya insya Allah nanti saya alhamdulillah kemarin juga ini Lucy kabar baik saya kemarin lolos beberapa administrasi untuk short course di Australia di pertengahan tahun ini jadi mudah-mudahan nanti kita ketemu di pertengahan tahun ya tapi insya Allah tinggal interview di hari tanggal 17 besok mudah-mudahan interview nanti bisa membantu untuk saya bisa lolos dan nanti bisa ketemu nanti kalau misalnya kamu jadi tujuannya di Australia saya juga milihnya short course nya kemarin di Australia dari seluruh Indonesia itu nanti hanya akan dipilih 25 peserta dan mudah-mudahan saya berharap satu diantaranya adalah saya sehingga nanti bukan hanya mahasiswanya saja yang ke Australia untuk mengikuti course atau juga study tapi kami juga ingin mengembangkan ke sana mohon doanya Lucy ya saya juga bisa ini insya Allah nanti interviewnya juga pas di Jakarta saya itu tanggal 17 mudah-mudahan nanti bisa jumpa juga dengan Lucy di sana siapa gue telak pak ya ya baik tadi Kak Lucy ini akan bilang mau pilih di Australia nih Kak tadi mungkin boleh lebih spesifik lagi Kak ke universitas mana seperti itu di kalian di UK mau ke Glasgow University kalau di Australia itu Monash University sama Queenstown University wah luar biasa sekali ya jadi pilihan-pilihan kalau sini untuk teman-teman yang belum tahu jadi merupakan universitas universitas ternama iya termasuk dalam ranking 10 universitas terbaik di dunia terbangan dulu ini luar biasa sekali itu Kakak pilih sendiri atau dipilihkan itu Kakak pilih sendiri luar biasa sekali itu Kakak ada searching-searching atau bagaimana mungkin ada riset-riset kecil-kecilan iya di google terus banyak-banyak alumni-alumi semua kebetulan tutor juga ada yang lulusan-lulusan dari saya jadi Kakak ada dilema ini Kakak mau pilih mana ini aduh tapi ternyata di dengar-dengar mau pilih di Australia kira-kira di Australia kan ada Queensland University sama Monash University ini Kakak nah Kakak mau ambil yang mana nih Kakak di Monash di Monash semoga keterima ya Kakak terima kasih banyak iya lu si program studinya apa nanti yang diambil di sana apakah tetap linear bahasa tetap ya masih tetap jadinya mau ambil tesol oke kalau linear akan lebih bagus nanti ketika nanti lu si kembali ke sini nanti bisa berbagi pengalaman dan sekaligus juga mengembangkan karirnya lebih mudah kalau linear lu si itu iya Pak iya luar biasa sekali ya Kak Lu si ini dan saya kira kita sudah berada di pengunjung podcast untuk itu terima kasih banyak Kak Luciana Wumsuor atas waktunya semoga sukses terus dan semoga keterima di Universitas Simpian ya Kak dan juga terima kasih banyak juga untuk Pak Dekan yang telah hadir bersama kami di Bisik Muda kali ini untuk itu saya Flemon Kristen Warowi pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati